Pasca penetapan kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM oleh pemerintah, sejumlah SPBU di Kabupaten Bangka berjalan normal. Pengundara hanya bisa pasrah dengan kenaikan harga BBM. Sebagian sopir angkutan mengaku tidak menaikkan tarif angkutan umum karena khawatir minat penumpangnya berkurang. Yang SPBU mengatakan, semenjak harga BBM naik, warga yang mengisi BBM mulai menurun. Masih normal? Cuman yang kita khawatirkan penumpang sepi. Nah, yang kita khawatirkan penumpang itu sepi. Harapan kita mendapatnya minta diturunkanlah sedikit lah kan BBM-nya kan? Oh tidak? Mendapat, 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 pendapat tanggapan. Ya, memang protoner pemerintah. Benar tidak? Pendapat tanggapan saja. Agak berat sih. Agak berat. Kita jalanin saja, sampai baik. Yang penting stok adik. Ya, yang penting stok adik. Karena kan kalau bensin kalau dari BBM kan enak. Apalagi anak senter setelah maju kan buru-buru. Tidak sempat mau antri bensin atau apa. Setelah kenaikan sih, syukur Alhamdulillah untuk antrian sih masih lancar deh ya. Tapi mungkin karena harga naik. Jadi, kemungkinan konsumen masih belum menerima. Belum menerima. Jadi mungkin kelihatannya masih agak sepi. Jadi kemungkinan berjalanin waktu mungkin konsumen akan terima otomatis. Kalau tidak mau kan. Tapi sampai saat ini kondisi masih lancar? Masih lancar sih. Stok masih lancar juga. Ini kemungkinan di hari minggu juga ada pengiriman. Tapi hanya di SPBU-SPBU tertentu. Sejak isu kenaikan harga BBM, polisi terus mengawasi dan memantau pendistribusian beberapa jenis BBM. Ini dilakukan untuk mengantisipasi penumpukan kendaraan serta mencegah warga menimbun BBM bersubsidi. Alhamdulillah situasi saat ini di SPBU-SPBU-24331-153 Desa Pagarawan. Pasca kenaikan harga BBM yang diinginkan oleh pemerintah. Situasi pembelian atau pendistribusian BBM di SPBU-SPBU-Pagarawan ini berjalan dengan tertib, aman, dan komisif. Seperti kita lihat sekarang ini, tidak ada hantian yang menumpuk. Berarti bisa dikatakan kondisi normal di sini Pak ya? Alhamdulillah kalau untuk di SPBU ini kondisinya normal. Lancar Pak ya? Lancar. Pak, untuk ke depannya apa kita terus melakukan pemantauan untuk pendistribusian di setiap SPBU ini Pak? Dan untuk pemantauan atau pengawaman di SPBU sudah kita lakukan beberapa hari sebelumnya, sebelum adanya pengumuman kenaikan. Kita untuk merawang, dan juga poros bangka sudah merawang keamanan di SPBU-SPBU. Kita untuk mengatur atau untuk mengantisipasi terkait rencana kenaikan ini. Jadi Alhamdulillah sampai dengan hari ini situasinya berjalan dengan tertib, aman, dan kondisi. Dan ini akan kita lakukan sampai situasi benar-benar kembali normal. Warga berharap harga bahan bakar minyak turun sehingga tidak membebani perekonomian mereka. Pegisandria melaporkan dari Kabupaten Bangka.